Perantauan asal Kelaten Jawa Tengah, Yanni Soehardi, mendaftarkan diri di poskomudik motor gratis atau motis Stasiun Gudang, Jakarta pada Selasa 2 April 2024 lalu. Pihaknya mengaku ingin memberikan keamanan dan kenyamanan untuk istri dan satu anaknya. Lantas tahun ini, pria yang mengenakan kaos merah-biru itu tak lagi mudik menggunakan sepeda motor dari Jakarta menuju Kelaten seperti tahun sebelumnya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Warta Kota. Yolanda Putri Dewanti, silakan untuk kelaporan lengkapnya. Ya baik Adila dan selamat siang Tribuners. Memang Pak Min 4 menjelang Lebaran 2024 berbagai program mudik gratis telah disenggarakan oleh pemerintah dimana salah satunya yakni melalui Kementerian Perhubungan melalui Direkturat Jendera Perkereta Apian DJKA kembali menggerakkan program mudik gratis atau murtis pada masa angkutan Lebaran 2024 dimana Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, DJKA Arief Anwar secara simbolis resmi memberangkatkan motis arus mudik Lebaran 2024 di Stasiun Gudang Jakarta, Jakarta Utara pada Selasa 2 April 2024 lalu. Nah menariknya dalam program motis tahun ini memang dikatakan bahwa jumlahnya kian meningkat jika dibandingkan tahun lalu. Salah satu yang memanfaatkan program motis dari DJKA yakni Suhardi. Laki-laki berusia 59 tahun itu kali pertama menggunakan atau mengikuti program motis gratis yang dilakukan oleh DJKA dimana tidak hanya motor saja yang diangkut secara gratis berikut pun dengan penumpangnya. Suhardi telah mendapatkan dirinya untuk mengikuti motis gratis ini yakni satu buah motor lalu satu istri dan satu anak serta dirinya. Jadi total ada tiga penumpang dan satu motor. Dia akan balik ke kampung halamannya yang berada di Klaten, Jawa Tengah. Suhardi mengatakan bahwa jika setiap tahun mudik menggunakan sepeda motor jika dibandingkan tahun ini bila naik motor tahun kemarin dia menghabiskan waktu tempuh perjalanan sekitar 13 jam dengan biaya lebih dari Rp600.000 untuk pengeluaran seperti BBM, makan, minum, dan lainnya. Namun bila menggunakan motis atau program gratis dari DJKA ia bisa menghemat waktu sekitar 6 jam perjalanan dengan biaya yang jauh lebih murah yang ini hanya dipungut biaya Rp20.000 per orang saja. Suhardi mengatakan tak sabar ingin segera menikmati perjalanan yang baru pertama kali dia lakukan karena nantinya dia akan baru berangkat dari Jakarta menuju ke Laten menggunakan program motis 2024 pada tanggal 7 April 2024. Dia pun baru tahu ada program tersebut dan belum sudah berkeinginan untuk menikmati program yang sama di tahunnya. Ada pun syarat-syarat yang dipenuhi oleh Suhardi untuk mengikuti motis 2024 yakni dengan melampirkan KTP, SIM yang berlaku, kartu keluarga, SNK yang aktif, dan dokumen yang lainnya. Begitu, Adila. Kembali studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkap. Silakan bertugas kembali. Tribun Arus, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama seorang pemudik yakni Suhardi. Berikut untuk tayangannya. Nama saya Suradi, asli dari Kelaten. Kalau masalah daftar, sudah tanggal 7 Maret. Dari 7 Maret ya, Pak? Ya, ini kan untuk pulangnya besok. Jadi, nganter motor baru dapat kode tiket. Baru dapat kode tiket. Bapak tadi mungkin bisa dijelaskan ke Sobat WK terkait apa saja sih, Pak, pendaftaran yang bisa dilampirkan? Pendaftaran syaratnya STNK, SIM, KK, KTP yang mau naik. Jadi, kan satu motor, dua orang. Satu motor, dua orang. Nah, kalau Bapak sendiri ini siapa yang mau berangkat nih, Pak? Saya sama anak saya. Oh, Bapak sama anaknya. Begitu, ke Kelaten. Begitu, Pak. Pak, terkait ini kan gratis ya, Pak, ya? Untuk biaya dari motor itu sendiri. Kalau dari penumpangnya gratis juga itu seperti apa nih, Pak? Ya, pokoknya... Sudah termasuk? Kita PP Rp40.000. PP Rp40.000. Selebihnya sudah ya, Pak, tidak diperlukan biaya apapun. Sampai Kelaten dengan selamat begitu ya, Pak. Ya, kita turunnya di Solo Purwosari. Solo Purwosari, oke. Nah, Pak, ini kan kita melihat lebaran tahun 2024. Ini kali pertama, Bapak, ikut. Iya, saya baru pertama. Gimana, Pak, melihatnya dengan diadakan adanya? Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.